Heho Pop Gengs! Belum lama setelah seguhan panas dari Beyond Combat Volume 1 yang kembali mempertemukan KJ dan Paris Fernandes. Di pertemuan kemarin, salam dari Binjekalah TKO oleh KJ dan jadi perbincangan di mana-mana. Perbincangan belum selesai, eh? Indonesia dan dunia kembali panas nih dengan rencana gelut antara CEO Twitter Elon Musk dan CEO Facebook Mark Zuckerberg. Hal ini tuh mencuat setelah Mark merespon salah satu cuitan Elon tentang dirinya yang mau naik ring melawan Mark. Awalnya semua orang menganggap ini lelucon aja. Tapi setelah CEO UFC yaitu Dana White mengkonfirmasi keduanya, Mark dan Elon ternyata serius parah. Jadi bisa diprediksi kalau pertarungan keduanya bakal di Pentagon dan punya aturan semacam UFC. Nah sekarang, gimana nih kalau kita ngebahas kemungkinan siapa yang bakal menang antara Mark dan juga Elon Musk jika mereka berdua masuk dalam Octagon. Bicara mengenai pertarungan di dalam Octagon, tentu aja kita nggak boleh lepas dari membahas fisik dan kemampuan bela diri dari kedua petarung. Mark Zuckerberg dalam postingan Instagramnya pada Mei lalu memperlihatkan kenangan dirinya yang menang dalam pertandingan Brazilian Jiu-Jitsu. Hal ini mengisahkan bahwa Mark ini emang ahli dalam bela diri lantai tersebut. Sedangkan untuk Elon Musk, dalam sebuah cuitan miliknya emas-emas yang suka ngegoreng harga kripto ini, mengaku kalau dirinya latihan berbagai macam bela diri, seperti judo, kyokushin, dan juga street fight. Bedanya, Mark ini punya bukti dengan menang kontes. Sedangkan Elon Musk cuma cuit-cuit don? Selain keahlian bela diri, hal menentukan lainnya tentu saja kemampuan fisik. Di bagian ini, Elon Musk terlihat sangat unggul. Mark Zuckerberg di usianya yang ke-39 punya tinggi badan 1,70 cm. Sedangkan Elon Musk dengan usianya 51 tahun punya tinggi badan 1,80 cm. Perbedaan tinggi ini jelas memberi perbedaan yang signifikan terhadap jangkauan pukulan dan tendangan. Di mana yang lebih tinggi tentu punya jangkauan lebih jauh. Kemudian di berat badan, Elon juga unggul nih. Mark cuma 69 kg, sedangkan Elon punya berat 80 kg. Perbedaan ini membuat impak dari pukulan juga jauh lebih besar. Salah satu alasan mengapa turnamen bela diri seperti UFC, Muay Thai, dan Tinju memiliki kelas-kelas berdasarkan bobot pemain. Jika membandingkan kelas, Mark ada di kelas lightweight seperti Islam Makachev. Sedangkan Elon berada di kelas middleweight yang kelasnya 4 kali lebih tinggi seperti Israel Adesanya. Perbedaan kelas yang signifikan ini jelas sangat mempengaruhi hasil pertarungan. Sebab, mereka yang lebih berat ini punya daya hantam yang lebih besar. Salah satu bukti kuatnya itu datang dari Sushadong, pertarung kelas berat UFC, yang mengalahkan semua penggiat bela diri kung fu di Cina, cuma menggunakan kekuatan fisiknya. Jadi kalau ada yang percaya kekuatan bela diri doang bisa mengalahkan fisik, kayaknya harus bangun buat cuci muka dulu deh. Bisa dibilang pertarungan beda berat badan ini emang cuma ada di film kayak Ip Man aja. Seperti saat mempertemukan si pemain utama dengan Mike Tyson. Kalau ini di dunia nyata mah, Donnie Yen kayaknya sulit bertahan lebih dari 1 menit. Perseteruan kedua orang terkaya di bumi ini emang asik ya untuk disimak, apalagi masalah mereka berdua bukan hal baru. Karena emang udah sering banget saling senggol bacok. Gak bacok ya, salah satu yang paling heboh datang dari 2016 kemarin saat Mark memberikan keterangan satelitnya hancur karena penerbangan SpaceX yang gagal. Hal ini jadi heboh parah nih, karena satelit milik Facebook tersebut seharga 85 juta USD atau 1,27 triliun rupiah. Sebab pernyataan ini Elon Musk sebenarnya kecewa karena menganggap terlalu terburu-buru karena di kemudian hari Elon memberikan penerbangan gratis untuk satelit Facebook untuk keduanya berbaikan. Nah, setelah perseteruan satelit, ada lagi nih perseteruan tentang opini soal AI di mana keduanya punya pandangan berbeda. Mark sangat meng-support kehadiran kecerdasan buatan, sedangkan Elon melihat kecerdasan buatan itu sebagai ancaman. Sebab perbedaan pandangan ini lagi ya, keduanya mulai saling senggol di dunia maya. Yang outputnya, Elon menyuarakan hashtag delete Facebook. Pokoknya keduanya emang udah sulit akur. Jadi kalau udah ketemu di atas ring, banyak yang berharap sih ya, kalau dua orang terkaya di bumi ini bisa kolab untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Selain membahas siapa yang akan menang dalam pertarungan dan juga sejarah perseteruan mereka, Jagat Maya juga kembali membandingkan kekayaan antara Mark Zuckerberg dan Elon Musk. Hmm, kalau ini sih. Sekali lagi, Mark merasa keok. Dari situs majalah verbs untuk kategori orang terkaya di dunia, Mark diketahui pada peringkat ke-16 dengan harta yang mencapai 64,4 triliun USD atau 968 triliun rupiah. Sedangkan Elon Musk memiliki harta yang hampir tiga kali lebih banyak dari itu di angka 180 triliun USD atau 2,7 kwadriliun rupiah. Harta ini tuh membuat Elon bertengger di posisi dua terkaya di dunia. Perbedaan kekayaan yang dimiliki keduanya emang mudah untuk dilihat. Apalagi kalau kita membahas gurita bisnis yang Mark dan Elon miliki. Sama seperti yang kita ketahui, Mark Zuckerberg adalah raja media sosial lewat perusahaan induknya yaitu Meta. Dalam Meta setidaknya ada tiga platform media sosial, yakni Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp. Selain media sosial, Mark juga merambah hal lain seperti perusahaan perangkat virtual reality Oculus dan juga perusahaan perangkat lunak Intercom. Di sisi lain Elon Musk adalah pebisnis ulung yang merambah segala lini lewat berbagai perusahaan yang dia miliki. Untuk urusan otomotif dengan basis kendaraan listrik, Elon punya Tesla. Kemudian untuk penjelajahan luar angkasa, dirinya punya SpaceX dengan mimpi besar membawa peradaban manusia ke Mars. Lalu ada lagi tempat gelut dan keluar-keluar favorit Elon Musk, yaitu Twitter yang dia beli seharga 683 triliun rupiah. Dari segi kekayaan bisa dibilang Mark ini emang jauh beda ya. Namun secara pencapaian tidak ada yang bisa menampik kalau kedua orang ini emang sangat sukses sebagai seorang pebisnis. Selain sukses sebagai pebisnis, keduanya itu juga punya kesamaan loh lewat gorengan. Di mana Mark dan Elon ini adalah contoh pengusaha sukses mulai dari nol, yang biasanya diikuti dengan foto garasi tempat mereka memulai bisnis. Namun persepsi ini jelas omong kosong, karena keduanya punya privilege dengan kekayaan yang mereka warisi. Orang tua Mark adalah seorang dokter gigi dan juga psikiater terkenal. Sedangkan orang tua Elon adalah pengusaha properti dan pemilik tambang emerald di Zambia. Jadi bisa dibilang keduanya sukses bukan cuma dari bekerja keras, tapi juga privilege dari yang mereka miliki. Nah itu tadi video kali ini ya POM Gengs. Jangan lupa taruh prediksi kamu tentang siapakah pemenang dari pertarungan ini. Silahkan ramaikan kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!